30 tahun sudah Chris Dayanti merambah karir di panggung hiburan tanah air. Dan sepanjang waktu tersebut, KD, siapan Chris Dayanti, ternyata masih tetap eksis dalam menekuni karir bernyanyinya itu. Di tengah kesibukannya yang cukup padat, KD pun tetap memperhatikan rumah tangganya bersama Raul Lemos. Sebagai ibu, istri sekaligus penyanyi yang sudah malang melintang merambah karirnya, KD mengaku sudah tidak mengalami kebingungan lagi ketika dirinya harus membagi waktu antara karir dan rumah tangga. Sedapat mungkin di tengah kesibukannya, KD tetap memperhatikan anak-anak serta suami tercintanya. Aku sibuk, ya pertama ya pasti urus anak-anak sekolah, urusin suami, alhamdulillah nyanyi juga masih jalan. Tentu saya ditanya bagaimana cara membagi waktu, sudah tidak sulit ya. Buat saya, saya sudah 30 tahun di industri seperti ini, plus rumah tangga. Jadi pasti manage waktu itu sudah luar kepala gitu ya. Jadi saya tidak bisa jelasin bagaimana yang penting saya konsisten membangun dalam rumah tangga dan juga alhamdulillah dipercaya di karir, masih tetap diumur sekarang ya. Semoga ya. Dari pernikahannya dengan Raul, KD telah dikarunai dua orang anak yang bernama Amora dan Kellen. Dan saat ini kedua buah hatinya itu tengah mengalami fase tumbuh kembang. KD mengaku senang melihat tumbuh kembang anak-anaknya, seperti Kellen yang saat ini sudah mulai menyukai olahraga. Atas dasar kesibukan sekolah anak-anaknya saat ini, KD pun melarang Raul ayah dari anak-anaknya untuk mengajak mereka terlalu lama. Semaksimal saya, waktu saya pasti anak-anak saya ajak. Kalau saya tahu anak-anak juga waktu sekolahnya juga sangat padat ya, terus ekstra kulikulernya dengan tambahan-tambahan pelajarannya kayak umum, matematik, inggris, terus Kellen juga sudah mulai kenal gimnastik, olahraga gitu. Jadi waktunya juga sudah padat. Kalau semaksimal mungkin suami saya ajakan anak bolos, saya bilang jangan sayang gitu loh. Kayak kemarin mereka libur cukup panjang, plus bolos seminggu kan sayang sebetulnya. Tapi nggak apa-apa yang namanya anak-anak gitu ya. Kalau edukasi kan kita tanamkan sebaik-baiknya. Kalau mereka melihat bagaimana orang tuanya bekerja itu boleh, tapi jangan yang sampai apa ya terlalu ya capek gitu. Jadwal mereka juga saya atur gitu supaya tetap nyaman mereka kecapek. Di samping sibuk mengurus sekolah anak-anak serta keperluan sehari-hari suami, KD sendiri masih menyempatkan waktu bersama orang-orang tercintanya untuk traveling. Semata untuk mengeratkan ikatan batin dalam keluarga. Hanya saja karena saat ini Rahul suaminya sibuk bekerja, traveling yang bisa ia jalani bersama anak serta suami tak lebih dari 4 hari saja lamanya. Paling lama ya kayak misalkan umroh gitu ya lama gitu. Tapi sekarang juga suamin saya juga nggak bisa kerja atau pergi terlalu lama karena dia juga nggak bisa meninggalkan kerjaan di timur yang memang menuntut dia untuk bisa terus fokus di sana gitu. Jadi memang kita nggak pernah traveling lebih dari 4 hari. Sementara itu, menyinggung karir Aurel putri sulungnya dari pernikahannya dengan Anang Hermansyah yang kini mulai mencicipi karir sebagai disc joki, KD sendiri tidak mau mempermasalahkan minat putrinya itu. KD bahkan setuju dan sering memberi masukan kepada Aurel bagaimana sebaiknya seorang disc joki itu. Lihat dia di TV, terus dia waktu show juga izin saya, minta doa saya. Saya pikir dia anak yang sangat baik, sopan dan cerdas. Silahkan kalau Aurel ingin berekspansi dengan kemampuannya dia, tapi harus maksimal. Kalau mau DJ, ya les DJ yang benar, cari referensi DJ yang bagus, gitu. Jangan ajimung. Penataannya justru saya mau paling kasih masukan, gimana cara berdiri, gimana body language, gimana memilih atau membuat repertoire lagu, gimana ngelist lagu yang keren. Paling ya gitu. Nah, itu tadi ya tipsnya. Dan juga kalau darah seni emang sudah mengalir, susah ya. Makanya kelihatan anak-anaknya semua bisa tampil. Satu jadi DJ, penyanyi juga. Terus yang kecil tadi kita nyanyi sama mamanya, di samping mamanya duet. Itu lucu banget. Astaga, Amora ya, lucu sekali. Mungkin kita tunggu nih singlenya jadi penyanyi cilik. Nah, kan belum ada lagi tuh, belum terlalu banyak nih. Mudah-mudahan sih mengikuti jejak orang tuanya. Nah, setelah ini pemirsa, kalau ini tentang penyanyi cilik yang sekarang sudah beranjak dewasa. Ada Ciciyo yang katanya dikasih kejutan sama fansnya. Tapi sesaat lagi tetap di seterpagi. Selamat menikmati. Ciciyo. Oke, mantap, mantap. Dua tahun gue kena. Dua tahun, dua tahun gue kena. Gue disurprise-in dua kali sih. Waktu itu sama temen gue, sama mama sama kakak ya lagi dirumah kan. Jadi gak surprise juga. Mereka udah tidur terus bangun. Happy birthday gitu. Gue lagi nonton bola kan. Terus papa juga dari Afrika telpon. Lalu gue gak tau di Afrika jam berapa. Pokoknya disini pas jam 12 semalam dia telpon. Dan kalau dari temen-temen gue, gue disurprise-in sama ada dua temen berbeda. Ada yang satu best friend gue Dea Seto. Terus disurprise-in sama Yossi Kristanto juga. Karena dia lagi ke Jakarta tuh yang dulu pendengar dari langit. Darang sama gue. I miss that guy, man. Udah tiga tahun. Sama pacarnya Dea. Sama best friend gue satunya Merdi. Terus habis itu gue disurprise-in lagi besoknya sama Julian Jacob. Agatha Priscilla gitu-gitu. Jadi gue dua kali disurprise-in. Dan itu yang sama Dea disurprise-innya tanggal 26 malam. Kalau yang satunya tanggal 28. Jadi telat dua hari. Makanya. Tapi gak apa-apa sih. Pokoknya gue terima kasih banget yang udah surprise-in gue tahun ini. Wah, walaupun ini sebenernya udah berapa hari ya seminggu ya setelah ulang tahun ku. Tapi seneng banget. Yang penting niatnya sama aku udah dua tahun nih. Kena. Surprise. Tahun lalu bener-bener gak tau ada mereka. Tahun ini tau ada mereka. Tapi tiba-tiba disurprise-in dengan gue ulang tahun. Sama, sama, apa ya. Candles, wishes and stuff. Jadi seneng aku. Wah seneng banget. Seneng ya gue. Karena artinya mereka perhatian sama gue juga kan. Yang kayak gue tadi bilang gak. Gak penting lah gak harus tanggal 26 malam. Yang pas. Ya, walaupun ini udah lewat seminggu. Tapi yang penting kan niatnya dan maksudnya kan. Ya gitu. Nampaknya kebahagiaan Ciciyo semakin bertambah. Pasalnya, pala fans tercitanya ini. Tak hanya meluangkan sebagian waktunya untuk memberikan kejutan. Namun juga ada yang sengaja menyiapkan kado spesial untuk Ciciyo sejak jauh-jauh hari. Dari siapa? Dari Angel? Thank you Angel. Oh Indonesia tuh buka langsung. Buka ya? Buka ya? Wih, apa nih? Ada baju. Kaos, t-shirt. Thank you Angel. There you go. Sudah meraih kesuksesan di usia muda, rupanya tak membuat Ciciyo berpuas diri. Bahkan di usianya yang baru menginjak 21 tahun, ia mengaku bila masih banyak hal yang belum terujud dalam hidupnya. Lantas apakah Ciciyo merasa semakin dewasa di usianya yang sudah melewati kepala dua? Gue pengen beli rumah sendiri, pengen pindah ke rumah, jadi gue bisa pelihara anjing juga. Jadi gue ada temen ya. Jodoh nanti, yang penting pelihara anjing dulu. Kita boleh main gak nanti? Boleh kalau gak takut sama anjing ya. Gue sih menurut gue tuh age, umurnya tuh cuma ada di pasport aja. Kayak yang gue selalu bilang, ada yang 18-17 udah dewasa, ada juga yang udah 30 tahun udah masih belum dewasa. Jadi ya gak dari situ sih, yang penting ya tetap harus tambah lama, tambah dewasa. Tapi menurut gue, angka itu gak dijadiin patokan. Gitu sih gue menurut gue. Selamat ulang tahun Ciciyo, semoga panjang umur terus dekat dengan fansnya. Dan keren banget, tadi katanya mama aja belum kasih kado. Fansnya sekali ngasih kado banyak banget. Udah ngasih baju, kaos, t-shirt katanya. Itu satu kayaknya ya, baju, kaos, t-shirt. Tapi selamat ulang tahun sekali lagi. Kita lihat kedekatan dengan fans itu, salah satu hal yang membuat kita bisa berhasil pastinya. Selamat ulang tahun sekali lagi. Dan terima kasih juga untuk pemirsa, karena sudah satu jam nih kami menemani Anda. Saatnya kami harus pamit undur diri, jangan lupa saksikan. Terima kasih telah menonton!